Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiwi Arjo, seorang dosen, peneliti, dan relawan PIK. Kali ini, saya akan membahas tentang bahasan yang sedang tren digunakan oleh masyarakat digital kita, yaitu uang digital. Jadi, lebih fokus ke cakap menggunakan uang digital. Mengapa kita harus menggunakan uang digital? Kemudian, pertama adalah apa? Definiti dari uang digital. Kemudian yang kedua, siapa? Mengapa? Kapan? Dimana? Dan bagaimana menggunakan uang digital? Akan kita bahas sulpas selama 20 menit ke depan. Nah, bahasan ini termasuk dalam sila digital skill, atau kecakapan digital. Jadi, ada empat. Seperti kita ketahui dalam literasi digital ini, ada empat kemampuan yang akan kita bahas oleh masing-masing narasumber yang hadir pada hari ini. Ada empat. Yang pertama adalah digital skill, atau kemampuan digital. Kemudian yang kedua adalah digital culture, atau budaya digital. Yang ketiga adalah digital etik, atau etika digital. Dan yang keempat adalah digital safety. Nah, mari kita bahas satu per satu. Silahkan disimak slide presentasi ini. Jadi, yang pertama kita akan membahas apa itu digital skill. Digital skill adalah kemampuan individu, orang per orang, kita dalam mengetahui dan memahami, terutama menggunakan perangkat kerang, atau hardware, dan perangkat silantilunat, teika. Serta sistem operasi digital. Nah, itu adalah definisi dari digital skill. Mengapa kita perlu menguasai digital skill? Akan ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita perolongan yang sejujurnya kita memiliki kemampuan digital. Atau kemampuan digital. Nah, setiap hari ini, kita akan membahas bahasan yang sedang trendy tadi ini adalah penggunaan uang digital. Yang lebih dikenal, berdaya ini berbagai cashless atau sistem pembayaran tanpa menggunakan uang kontan. Jadi, menggunakan uang digital. Apa dasar kita membahas tentang uang digital ini? Jadi, pada September 2020, satu lembaga survei melakukan survei terhadap pengguna internet di Indonesia. Jadi, dari populasi pengguduk Indonesia sejumlah 272 juta, itu pengguna internetnya adalah 175 juta. Kemudian penetrasi internetnya adalah 64 persen. Serta pengguna sosial media, 160. Tentu saja data ini memiliki celah, di mana masyarakat kita saat ini bisa jadi satu orang pengguna itu memiliki lebih dari satu perangkat akses internet. Satu contoh, satu HP mungkin terdiri dari dua atau tiga SIM, atau tiga kartu, dengan tiga operator yang berbeda, atau mereka memiliki beberapa perangkat akses internet yang berbeda. Smartphone, kemudian tablet, laptop, dan lain sebagainya. Jadi, ada celah di sana. Paling tidak, data ini memberikan gambaran kepada kita potensi penggunaan uang digital itu sangat besar. Jadi, kita sebagai orang, pengguna, kita akan sebagai pembeli, atau kita sebagai penjual, nanti akan dapat keuntungan dari ini. Nah, saat ini terjadi transformasi transaksi pembayaran. Pada tahun 2020, September, dari 270 juta biwa penduduk yang dilakukan oleh Biro Pusat Pasifik, maka hampir 90% pernah menggunakan transaksi digital. Jadi 90% artinya apa? Kurang 10% lagi dia akan mencapai 100. Mungkin yang 10% tinggal dikosok, di mana akses internetnya saat ini terbatas. Kita tidak bisa memungkiri, ada sejumlah daerah tertentu yang masih blind spot, di mana akses internetnya menjadi barang mahal. Kita punya mahasiswa di universitas terbuka, di mana ketika dia mengakses materi pembayaran online, mereka harus naik ke bukit, atau bahkan memanjat tohon. Dibayangkan. Dan itu bisa ditempuh setelah dia keluar dari daerah dia, menggunakan kegaraan bermotor, kemudian dia naik ke bukit, atau sampai di bukit dia memanjat tohon. Baik. Yang berikutnya. Setahun terakhir, mulai dari Januari 2020 hingga Januari 2021, transaksi uang elektronik yang dicatat oleh Bank Indonesia, jadi datanya adalah Bank Indonesia, ada peningkatan signifikan. Jadi Anda bisa lihat data ini semakin terkini, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, dan terakhir Januari 2021, ada peningkatan. Bahkan di bulan Desember 2020, itu sangat tinggi-tingginya. Sampai lebih dari 20 triliun. Dari awal tahun, Januari itu masih 15 triliun. Ada peningkatan 5 triliun lebih. Kalau kita lihat di sana, sekitar 22,5 triliun. Anda bisa bayangkan potensi ini harus dimanfaatkan. Apakah Anda memilih untuk menjadi pembeli ataukah aktif menjadi pelaku UMKM. Baik, kemudian apa saja dari sekian transaksi itu? Jadi ada banyak penggunaan. Jadi yang pertama yang paling populer adalah e-wallet atau dompet digital. Baru misi yang kedua itu menggunakan transaksi itu melakukan transfer bank. Jadi transfer bank itu ada yang dilakukan secara manual melalui APN, tapi bisa juga menggunakan mobile banking. Kemudian yang ketiga itu melalui minimarket. Jadi pembeli yang melakukan transaksi, melakukan pembayaran ke kasir, kemudian oleh kasir diproses untuk dilakukan pembayaran ke masjid. Dan kemudian yang keempat adalah paylater. Paylater ini adalah sistem pembayaran yang sebenarnya ini adalah sebuah sistem hutan. Kenapa kami suka membayarnya setelah transaksi berlampung? Sebulan, dua bulan berikutnya. Kemudian yang kelima dan keenam menggunakan kasir baby. Dan yang kelima menggunakan kasir baby. Selebihnya menggunakan sistem transaksi lainnya. Kemudian kita bertanya, atau Anda bertanya, apa sih untungnya menggunakan uang digital? Paling tidak di samping yang lain, paling tidak ada lima kelebihan menggunakan uang digital. Yang pertama adalah dia simpel. Kenapa simpel? Anda cukup membawa smartphone Anda, di mana di dalam smartphone itu terdapat aplikasi digital. Kita bisa melakukan transaksi dimanapun. Satu contoh, ketika kita berkunjung ke sumber galeri, di mana di sana ada kilit, atau barcode, kita scan, maka kita langsung melakukan pembayaran di situ. Kita tidak perlu lagi membawa uang, wangkan sejumlah, misalkan suatu duka, kebanyakan sekali, tidak perlu lagi. Bahkan mungkin kalau saat ini memilih, bahwa kita memilih, apakah mau ketinggalan HP, gimana di dalamnya terinstall aplikasi dompet digital ataukah memilih ketinggalan dompet, mungkin kita lebih memilih tidak apa-apa ketinggalan dompet. Kenapa? Karena masih bisa berlakukan transaksi menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita. Kemudian yang kedua adalah efisien. Kenapa? Efisien dan juga efektif. Kenapa kalau dompet digital, dia tidak ada kata-kata, uang yang ada di saldo kita itu menjadi uang yang sederluasa, tidak terpakai lagi. Berbeda dengan uang cash yang ada masa pakainya. Diterbitkan tahun setelah, dia masa penggunaannya yang tahun kemudian. Setelah itu maka tidak berlaku lagi. Sedangkan yang ketiga yang sangat menarik bagi kita adalah adanya perumuh atau diskon. Jadi di awal-awal ketika masa di mana pengelola dompet digital sedang melakukan penetrasi pasar, saat itu dipenuhi dengan diskon. Satu contoh, misalkan kita bisa naik kenjaraan, keluarga empat, dan dengan jarak yang cukup jauh pada saat itu, itu cukup dengan membayar hanya Rp2 atau Rp3.000. Bayangkan kalau menggunakan aplikasi yang mendukung. Sedangkan kalau menggunakan uang tunai, dia harus membayar Rp20.000 atau Rp25.000. Kemudian yang keempat, yang sangat populer di saat masa pandemi ini, di mana kita menghindari kontak fisik dengan siapapun, karena kita tidak bisa melihat virus itu secara dasar mata, jadi maka kita harus menghindari kontak fisik. Kalau kita membayar menggunakan uang kontan, maka kita biasanya menerima pengembalian, kita membayar, maka sebenarnya Rp2 juga menerima uang yang sudah pernah kita pegang. Begitu juga ketika kita menerima pengembalian, kita menerima uang yang sudah dipegang oleh Rp2.000. Sehingga itu akan terjadi pertindahan, ada kemungkinan pertindahan virus. Kemudian yang keempat, dia aman. Kenapa? Karena setiap aplikasi akan dilengkapi dengan password, password, personal identification number, kemudian biasanya sudah dilengkapi dengan OTP, one time passport. Jadi ketika kita melakukan transaksi, ada banyak fitur yang akan memungkinkan transaksi itu memang benar-benar dilakukan oleh kita. Tetapi ini ada celahnya. Kita bisa melihat di media masa di mana seorang anak bisa melakukan transaksi dengan membeli sesuatu atau barang-barang kesukaan mereka menggunakan dompet digital orang tua mereka. Kenapa? Karena orang tua tidak melakukan proteksi terhadap smartphone mereka sedemikian hingga bisa diakses dengan mudah oleh putra putri mereka. Kemudian berikutnya apa saja yang biasa kita gunakan. Saat ini paling tidak ada lima yang kita kenal. Ada namanya Sofipay, ini digunakan biasanya untuk berbelanja di lokapasar atau marketplace Sofipay, kemudian OPPO, GoPay, Dana, dan Ring aja. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing juga punya kekurangan. Satu contoh, saya tidak di-endorse oleh salah satu dari ini, tapi biasanya ketika melakukan pembayaran, pembelian token listrik yang menggunakan dana. Kenapa? Karena dia real-time. Ketika kita melakukan transaksi, maka beberapa saat kemudian, dia sudah memberikan token. Nah, saat ini penting sekali. Kenapa kalau kita melakukan, melayani penjualan token, di mana token itu terpunda beberapa saat, pembeli sudah keburu, pergi. Kemudian yang berikutnya adalah, saat ini sedang dirintis atau mulai digunakan, mulai digalakan penggunaan dari QRIS, Quick Response for the Indonesian Standard, atau lebih dibaca QRIS. Di mana ini akan menyatukan sejumlah penyelenggara dalam sistem pembayaran dengan menggunakan Quick Response for. Kenapa? Jadi biasanya antara masing-masing penyelenggara tadi, ada yang saya sebutkan tadi, punya standar berbeda, kode tertentu berbeda. Tapi ketika disatukan oleh QRIS ini, maka di gallery, di foto-foto, foto-foto, free shop, atau apapun, cukup menampilkan barcode dari QRIS itu. Maka itu bisa diakses, atau bisa di-scan dari aplikasi apapun, dan itu terbaca. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari peluncuran dari QRIS-nya adalah mendukung perkembangan ekonomi digital. Melalui sistem kris, pembayaran digital menjadi lebih mudah dan dapat diawasi oleh regulator. bahwa Indonesia, UJK, satu kintu, tidak lagi multi-platform tadi. Kemudian, kris berlaku untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis transfer atau e-money, jadi elektronik money, dompet elektronik ataupun mobile banking. Apa saja aplikasi penerapan dari QRIS ini? Jadi paling tidak ada tiga sektor yang paling bisa digunakan. Yang pertama adalah sektor pemerintah atau instansi, kemudian OMKM atau personal, yang ketiga adalah sosial. Nah, di sektor pemerintah, ketika melakukan transaksi, pengguna mengakses tempat-tempat publik milik pemerintah, entah itu pasar tradisional maupun pasar modern mungkin ya, kemudian tempat wisata, tempat parkir, atau pembayaran tagian rutin. Satu contoh misalkan pembayaran pajak dunia bangunan, kemudian STNK, atau yang lain, itu bisa menggunakan pembayaran melalui dompet digital itu. Kemudian yang UMKM, saham mikro, kecil dan menengah, baik itu toko online, maupun toko offline, resto, warung makan, office shop, atau jasa lainnya, itu bisa juga menggunakan kris. Jadi tidak, mereka hanya cukup menampilkan suatu barcode yang cukup standar dari kris, kemudian bisa terbaca oleh pengguna yang menggunakan kris. di situ, di situ, HOPO, Dana, Sopip, atau lainnya. Kemudian di bidang sosial, kita bisa aplikasikan ini sama di badan. Jadi kalau jamaat, kita akan datang ke masjid, kemudian di impor donasi, dia tidak membawa uang kontan, maka bisa, namanya stand kris yang ada di situ, kemudian melakukan donasi. Berapapun besarnya, bisa, dan itu langsung masuk ke rekening atau pengelolaan dari tempat ibadah itu. Tidak ada lagi, kita melihat di sisi-sisi, ada sebuah kota amal, kemudian dicuri oleh kriminal. Kemudian yang berikutnya adalah bantuan sosial. Kemudian yang donasi juga. Saat ini, ada beberapa platform penggalangan donasi itu seperti kita bisa, amal solen, atau yang lain, di mana seorang yang berniat untuk melakukan donasi, bisa melakukan, apa namanya, scan terhadap kris yang ada di situ, kemudian dia melakukan pembayaran. Nah ini, ada transaksi minyak, minimal sekitar 10 ribu. Kita melakukan transaksi. Kemudian, yang, apaan, dua yang bisa kita lakukan, pertama adalah sebagai pengguna, sebagian besar mungkin kita menjadi pengguna, itu akan sangat dimudahkan dengan melakukan, tanpa membuat uang kontan, kita bisa melakukan pembayaran dimanapun, apapun juga, tanpa kita bingung, misalkan kalau kita coba membawa uang tunai, maka kita harus pergi ke ATM, tidak lagi. Jadi, dimanapun kita langsung penkris yang ada di situ, maka kita bisa melakukan transaksi. Kemudian sebagai merchant, atau toko, jasa-jasa lainnya, itu juga akan diuntungkan. Kenapa? Kalau zaman dahulu, kita membuka toko, ada pembayaran transaksi hari ini, mencapai, kata-kala, Rp10.20 juta, uang yang begitu banyak, maka kita harus membawa itu ke bank dulu, untuk di-store-end. Begitu juga. Kenapa? Karena harus segera, kenapa kalau menunda besok, maka ada pemimpinan hilang. Maka sekarang dengan menggunakan kris itu, dana itu langsung masuk ke rekening perusahaan tersebut. Dan itu bisa ditarik dari manapun. Tidak perlu di-store dulu ke bank seperti itu. Sekian bahasan kita mengenai kris, tentu saja ini masih banyak, ada kebihan dan kekurangan, tapi paling tidak sebagai insan yang berusaha berusaha aktifitas, kita harus meminimalkan potensi-potensi penyelahgina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.